Pertama ya, kami hanya bisa mengucapkan selamat, sudah dapat jodoh, tidak jumlah lagi. Kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi, jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Karena itu di luar domen kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domen parto politik, silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.